Intro Jumpa lagi Di Podcast Ditoel Kali ini spesial monolog Karena hanya mau Preview pertandingan antara Bahrain Dengan Indonesia Di Kota Riva Di Bahrain National Stadium Yang akan berlangsung pada Kamis malam Nah, yang pertama Ini preview sepak bola Saya mau bicara soal Reputasi lah Di era sepak bola modern Katakanlah patokannya Tahun 2000 kesini Bahrain memang Mencatatkan sebuah reputasi yang Lebih Mengesankan Misalnya 2006 Hanya tinggal satu langkah lagi ke Piala Dunia Jerman Bahrain kalah di playoff waktu itu Oleh wakil Konkakaf Trinidad dan Tobago Jadi 2006 Satu langkah lagi Bahrain ke Piala Dunia Jerman 2006 2010 Bahrain juga selangkah lagi Tinggal ke Piala Dunia Afrika Selatan 2010 Waktu itu Kesandung oleh Selandia Baru Jadi dalam babak playoff Afc OFC Wakil OFC Wakil Oceania Kesandung oleh Selandia Baru Bahrain Jadi secara reputasi Di era sepak bola modern Bahrain lebih Lebih Benderang Terang benderang Lebih Mengkilap 2004 Juga dia Lolosemifinal Piala Asia 2004 Semifinal kalah Sama Jepang Peringkat Peringkat ketiga Kalah oleh Iran Jadi Prestasi di kawasan Asia Bahrain Lebih Lebih punya reputasi Tetapi Prestasi Bahrain belakangan Juga tidak Cemerlang Tidak terang Benderang Tidak mentereng Jadi sekarang Gak perlu takut 2004 Waktu dipegang Ivan Kolev Piala Asia Kita kalah 1-3 Tapi 2007 Piala Asia berikutnya Kita tuan rumah Di GBK Pelatihnya Masih sama Ivan Kolev Formasi 3-4-3 Kita menang 2-1 Waktu itu Golbudi Sudarsono Dan Bambang Pamungkas Nah Kesini Bahrain Memang selalu Ada di Persaingan Papan Atas Asia Tetapi Tidak mentereng Mentereng Amat juga Gitu loh Jadi Buat saya Sebetulnya Kita dalam Posisi yang Gak perlu Takut-takut Amat Gitu Atau inferior Amat Lawan Bahrain Maka Dalam beberapa Kesempatan kemarin Saya berani bilang Bahwa target Away ke Bahrain Dan China 10 dan 15 Oktober Adalah 6 poin Gitu loh Kenapa Lebih kepada Pertimbangan Tim nasional Kita sendiri Materi Pemain kita Yang makin Bertambah Gitu loh Naturalisasinya Sekarang kan jumlahnya 13 Gitu loh Dengan masuknya Miss Hilger Dan juga Eliano Reinders Gitu loh Jadi buat saya Ini makin Membuka Secara perhitungan Teknis Sepak bola Peluang kita Menjadi lebih besar Untuk bisa menang Dari Bahrain Nah Apa yang bisa Kita lihat Teribah Rain Kalau sepak bola Kan Gak bisa Kita hanya Lihat dari Satu sisi Tim nas kita Tetapi Kalau analisis Teknis Sebagai sebuah Preview Kita akan Lihat Dua-duanya Tadi Reputasi Sudah Kan Secara Historis Dia lebih Mengkilap Tetapi Indonesia yang Sekarang Indonesia yang Berbeda Karena Dipenuhi oleh Pemain-pemain Naturalisasi Dari sisi Head-to-head Rekor pertemuan Juga gak beda Jauh 7 kali ketemu Sejak tahun 80 Indonesia 2 kali menang 2 kali imbang 3 kali kalah Jadi tipis-tipislah Kalahnya 3 kali Menangnya 2 kali Imbang 2 kali Oke Sekarang fokus Ke pertandingan Di Di Riva Bahrain Kalau Saya melihat Bahrain Dipegang oleh Dragan Talazik Pelatih Dari Kroasia Salah satu Pelatih Atau murid Dari Tomislav Ivik Tomislav Ivik Itu adalah Pelatih Legendaris Kroasia Yang bawa Kroasia Ke ranking 3 Pianudnya 98 Nah ini Muridnya Waktu itu Dia posisinya Asisten pelatih Dragan Talazik 2004 Dia juara AFC Champion League Asia Dengan Al-Itihad Jadi dia cukup Mengenal lah Karir Karir Kepelatihannya Sangat mengenal Sepak bola Kawasan Asia Dia pernah Pegang Muangtong Dia pernah Pegang Klub China Dia pegang Klub Arab Dia pegang Klub-klub Timur Tengah Jadi dia Paham Kualitas Sepak bola Asia Dragan Talazik Kalau lihat Dua kali main Lawan Australia Dan Jepang Satu kali menang Satu kali kalah Di kandang Poin 3 Secara sistem Dia memainkan 4-4-2 4-4-2 Cenderung bertahan Kenapa saya cenderung bertahan Saya katakan Karena waktu lawan Australia Dari statistik Itu Positionnya Bahrain Cuma 28% Waktu lawan Australia Meski menang Satu-nol Menang satu-nol Kan bola deflected Jadi ada serangan balik Bola shooting Dari sudut sempit Mengenai kaki Harry Sotard Masuk ke Tiang dekat Jadi penjaga Wang Rian Rian Matthew Agak terkecoh dulu Terkecoh langkah Lalu masuk ke Tiang dekat Unggul satu-nol Tapi secara Sepak bola Bahrain Ditekan habis oleh Australia Dia main parkir bus 4-4-2 Tetapi dalam prakteknya Di lapangan Saat kehilangan bola Tujuh pemain Pasti ada di depan Area penalti Atau di dalam Area penalti Tujuh pemain itu Pasti Fokus bertahan Itu Bahrain Waktu lawan Australia Positionnya Cuma 28 Lalu Shot on targetnya Shot dan Shot on targetnya Cuma 3-1 Jadi cuma Tiga kali shot Hanya satu kali Ke arah gawang Itu Bahrain Waktu lawan Australia Waktu lawan Jepang Juga Dihajar habis Ditekan habis Oleh Jepang Main di kandang Hanya bisa Melakukan Shot Tiga kali On target Satu Jadi Shot on target Lawan Australia Dengan lawan Jepang Sama aja Tiga satu Positionnya Lebih parah 23% Jepang 77% Jadi Dalam dua kali Kesempatan main Lawan Australia Dan Jepang Bahrain Berposisi Sebagai tim Yang pasif Reaksif Defensif Jadi Bahrain Menjadi tim Yang sangat Defensif Gitu loh Nah Apa bedanya Dengan tim Indonesia Waktu dua kali Pertemuan Lawan Arab 1-1 Dan Australia 0-0 Di GBK Sama Posisi tim kita Juga Defensif Tetapi Secara position Mungkin Presentasinya Lebih baik Kalau tadi Bahrain Cuma 28 Dan 23 Positionnya Waktu lawan Arab Position kita Cuma 34 Waktu lawan Australia 33 Jadi Gak beda jauh Antara waktu lawan Arab Dan lawan Australia Kita Cenderung Bertahan Position 34 Dan 33 Sementara lawan Arab 66 Australia 67 Begitu juga dalam Shoot Dan shoot On target Waktu lawan Arab 7 kali shoot 2 ke arah gawang Sebaliknya Arab Melakukan shoot Yang lebih banyak 18 Berbanding 4 4 kali On target Ke arah gawang kita Lawan Australia Juga begitu Kita minim Hanya 5-2 Shoot Dan shoot On target Sementara Australia 15 Dan 5 kali On target Jadi Pertemuan Kamis malam Di Riva Di Bahrain Away Kita Itu menunjukkan Bahwa ini Dua tim Yang Dua-duanya Sebelumnya Karakternya Defensif Formasi Pola Bahrain 4-4-2 Tapi pada prakteknya Kalau kehilangan bola Dia parkir bus Menjadi 7-3 4 di belakang 5 turun 2 di depannya 3 di depannya Turun ke Wilayah pertahanan Sendiri Mirip Gak dengan Indonesia Kalau hilang bola Mirip Indonesia main Dengan 5-4-1 Atau Fleksibilitasnya 3-4-3 Tetapi Kenyataannya Seringkali Saat ditekan Bertahan Menjadi Turun 7 Pasti ada Di depan Area penalti Lalu 3 Attacking Counter Attacking Pertanyaannya Dua-duanya Dalam dua Pertemuan Pertamanya Mainnya Defensif Beranikah Dua-duanya Mengubah Strategi Siapa yang Akan lebih Berani Main terbuka Lebih Offensif Apakah Dragon Talazik Dengan Bahrain Atau Kasinteyong Bersama Indonesia Bersama Tambahan Amunisinya Ini yang Menarik Ditunggu Attacking Atau tidak Attacking Bukan soal Sekedar Sistem Main 4-3 3-K 3-4 3-K Bukan soal Itu Tapi Attacking Itu adalah Soal Mindset Jadi Tactical Itu soal Mindset Jadi Mindset Siapa Yang Pada Pertandingan Kamis Malam Akan Cenderung Lebih Menyerang Siapa Yang Lebih Menyerang Saya Pikir Itu Yang Akan Kita Lihat Memiliki Kesempatan Untuk Bisa Memenangkan Pertandingan Jadi Kuncinya Adalah Siapa Yang Lebih Punya Mindset Untuk Bermain Meraih 3 Poin Play For Win Di Riva Bahrain Apakah Kita Perlu Takut Saya Pikir Enggak Saya Lihat Waktu Lawan Bahrain Lawan Australia Lalu Bahrain Lawan Jepang Dalam Pengamatan Saya Sisi Kiri Pertahanan Bahrain Atau Bekiri Bahrain Pemain Nomor 23 Alkalasi Mulut Saya Menjadi Salah Satu Titik Titik Lemah Yang Bisa Dimaksimalkan Atau Bisa Ditekan Sekali Lagi Sisi Pertahanan Kiri Bahrain Bkiri Bahrain Itu Yang Saya Lihat Tidak Terlalu Solid Bkirinya Tidak Terlalu Solid Nomor 23 Alkalasi Yang Kedua Bagaimana Jepang Mengobrak Ngabrik Pertahanan Bahrain Adalah Dua Centerback Mereka Kepala Tiga Tiga Dua Tiga 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 Satu S Salimbager Dan Benadi A Benadi Ini Dua Centerback Yang Secara Usia Kepala Tiga Punya Pengalaman Tetapi Banyak Habis Dengan One Two Pemain Jepang Jadi Pemain Jepang Berani Masuk Lewat Center Main Satu Dua Lalu Terupas Masuk Area Penalti Berani Enggak Pemain Kita Melakukan Itu Selama Ini Kita Kurang Karena Sinteyong Cenderung Bermain Bertahan Seperti Catatan Statistik Tadi Lawan Arab Lawan Australia Tapi Beranikah Dia Berubah Terutama Karena Sekarang Amunisinya Makin Tambah Mewah Kedatangan Hilger Kedatangan Reinders Elaino Reinders Apakah Hanya Hanya Cari Satu Poin Cari Aman Itu Yang Saya Bilang Main Set Nah Lalu Hal lain Lagi Yang Perlu Diwaspadai Adalah Saya Lihat Bahrain Punya Beberapa Pemain Yang Bisa Mengancam Yang Saya Lihat Bisa Mengancam Adalah Nomor Tujuh Gelandang Sayap Kiri Nomor Tujuh Ali Madan Dia Main Di Belandang Sayap Kirinya Main Di Klub Kuwait Kuwait FC Dia Sudah 14 Goal Salah Satu Pemain Yang Juga Cukup Produktif Di Tim Bahrain Nomor Tujuh Nomor Gol Bagi Bahrain Jadi Menurut saya Itu Patut Diwaspadai Dalam Perhitungan Saya Yang Patut Diwaspadai Nomor Tujuh Madan Nomor Delapan Marhun Nomor 19 Kapten Kesebelasan Aswat Dan Satu Lagi Striker Aljabar Jadi Kalau Lihat Formasi 4-4-2 Waktu Lawan Australia Dan Jepang Bahrain Tidak Berubah Apakah Akan Berubah Lawan Indonesia Kita Akan Lihat Nah Sekarang Tinggal Bagaimana Indonesia Meladeni Bahrain Itu Saya Berpikir Bahwa Harus Ada Perubahan Mindset Di Sentayong Apakah Para Pemain Naturalisasi Yang Menjadi Suntikan Amunisi Banyak 13 Pemain Di Tim Nasional Indonesia Itu Hanya Akan Hanya Bisa Hanya Potensi Maksimalnya Bermain Bertahan 5-4-1 Di Kandang Bahrain Di Bahrain National Stadium Di Kota Riva Menurut Saya Ini Yang Sebetulnya Belum Tergali Maksimal Nah Kalau Kita Ingin Lolos Dengan Amunisi Mewah Dengan Support Federasi Berupa Naturalisasi Termasuk Support Pemerintah Maka Menurut Saya Mindset Sintai Sintai Yong Dan Tim Nas Indonesia Harus Lebih Positive Lebih Attacking Berani Kuasai Bola Berani Tekan Di Atas Dan Incar Kemenangan Play For Win Menurut Saya Target Yang Harus Dibat Tim Nasional Dalam Dua Kali W Berturut Back To Back Ke Bahrain Dan Cina Adalah 6 Poin Kenapa Karena Materi Sekarang Adalah Materi Naturalisasi Ada 13 Materi Naturalisasi Dan Sangat Terbuka Kemungkinan Starting Line up Pemen Indonesia Adalah Naturalisasi Semuanya Jadi Yang Mau kita Lihat Adalah Keberanian Mindset Dari Sintai Yong Sebagai Seorang Pelatih Yang Kedua Menurut Saya Opportunity Indonesia Untuk Menang Cukup Besar Bahrain Tidak Seperti Bahrain Di Era 2006 Di Era 2010 Yang Sampai Tinggal Satu Langkah Lagi Menuju Pia Dunia Tapi Bahrain Sekarang Memang Tidak Terlalu Mengesankan Di 2023 Akhir Di 2024 Awal Hanya Menang 1-0 Dari Filipina Hanya Menang 1-0 Dari Malaysia Hanya Menang 5-0 Dari Nepal Artinya Dari Dari Perhitungan Matematis Seperti itu Aja Dari Pengamatan Matematika Seperti itu Aja Bahrain Tidak Terlalu Berbahaya Atau Tidak Terlalu Menakutkan Lawan Filipina Dia Cuma Menang 1-0 Lawan Malaysia Juga 1-0 Nepal Kita Bisa Menang 7-0 Dan Dia Bisa Menang 5-0 Jadi Tidak Tidak Takut Lawan Bahrain Meski Main Dikandang Bahrain Materi Sinteyong Saat Ini Sudah Diperlengkapi Dengan Materi Yang Menurut Saya Sisi Super Mewah Jadi Kalau Dikasih Dikasih Mobil Sekelas Ferrari Maka Kita Harus Mengendarai Seperti Pembalap Betul Bukan Seperti Ah Isi Sini Itu Kata Dominic Torito Semuanya Tergantung Man Behind The Wheel Kan Begitu Jadi Itulah Prediksi Saya Menjelang Pertandingan Lawan Bahrain Prediksi Saya Sebetulnya Secara Matematika Kita Punya Opportunity Untuk Menang Saya Si Tidak Mau Draw Ini Prediksi Hitungan Teknis Yang Seharusnya Bisa Dimenangkan Oleh Indonesia Tinggal Bagaimana Sinteyong Melakukan Pendekatan Pada Pertandingan Itu Apakah Mindset Lebih Terbuka Kenapa Karena Catatannya Di dua Pertandingan Awal Dua Tim Ini Sama-sama Bermain Dengan Mindset Bertahan Apakah Di pertandingan Ketiga Keduanya Akan Berubah Ini Akan Kita Nantikan Head To Head Open Play Antara Bahrain Lawan Indonesia Jadi Kita Nantikan Sama-sama Kamis Malam Itulah Podcast Titulah Kali Ini Kita Jumpa Di Review Pertandingan Berikutnya Review Pertandingan Bahrain Indonesia Sekaligus Review Menjelang Lawan Cina Sampai Jumpa Ciao Ciao